Pengalaman mengajar yang sudah lama sekali, dengan ikhlas, dengan penuh pengabdian, tapi tidak bisa menembus passing greatness. Nama saya Suparno, mas. Usia saya sekitar 50 tahun, kalau perlu sudah lebih. Alamat tempat tinggal saya di Dukuh Pojok, Kecamatan Solo, Kabupaten Berlaki. Saya setiap pagi, mas, kegiatan setiap pagi, bangun itu jam 3 pagi, karena harus merawat renang lebih dahulu, kemudian sering juga mencangkul di ladang, tapi ladang orang lain yang menyukurnya, karena saya guru tani, mas. Saya mengajar menjadi guru honorat di SD ini dari tahun 2000, mas. Kurang lebih ya, sudah 20 tahun lebih, hampir 21 tahun, mas. Saya berangkat dari rumah jam 6, mas. Nanti sampai di sekolah sekitar jam 7, kurang sedikit lah, atau mungkin ya 7 pas. Jarak dari rumah saya sampai ke sekolah itu kurang lebih 5 kilometer. Padahal itu jalannya naik, kemudian belok, nekung, jalan setapak, mas, itu. Kalau kurang cermat, itu saya pasti akan jatuh ke jurang, mas, ya ini. Ya, tapi ini saya sebagai perjuangan, mas. Jadi saya ikhlas, dan saya mungkin ini pengabdian. Belum lagi sebeda tua yang sering saya gunakan itu, mas. Banyak saja rewelnya, ya yang banyak kempes lah, bocor lah, randainya putus. Entah ini pengabdian, atau mungkin ini cobaan saya juga kurang tahu, tapi saya percaya kepada Allah bahwa saya diberikan rila yang paling bagus. Orang bilang aku adalah seorang pejuang, katanya. Mereka hanya melihatku selalu berpakaian rapi, pergi pagi dan pulang di siang hari. Kini usiaku sudah mulai senja, ragaku tak sekuat sewaktu muda. Hanya saja, kau begitu mudah merupakan, menendangku saat sudah tak berguna. Bahkan, semakin senja usiaku, semakin kau tak mau memakainya. Pertama, masuk ke sekolah ini, mas, bertemu murid saya yang saat itu. Dia bilang, mas, Pak guru, besok kembali ke sini lagi ya. Saya haru, mas. Saya terharu. Saya sampai menangis. Ternyata, anak di sini butuh guru yang mengajar setiap hari. Kalau saya mengandalkan gaji yang ada di sini, jelas tidak cukup, mas. Jelas tidak cukup. Tapi, saya percaya. Saya percaya, mas. Allah itu selalu adil. Allah mahu tahu. Mungkin, dengan keikhlasan saya, dengan kesabaran saya dalam mengajar, mungkin Allah akan memberikan rezeki dari yang lain. Apa yang saya tanam, itu pasti nanti akan saya tuai. Atau saya unduh. Itu Allah akan memberikan yang seperti itu. Mungkin pengabdian ini tidak berarti sama sekali. Ada sesuatu yang membuatku baik-baik saja, entah apa. Apakah ini yang disebut cinta? Ya, Sudahlah, tak perlu risau. Mungkin, tak adil rasanya dunia ini bagi guru tua sepertiku. Aku tak butuh medali emas untuk penghargaan. Aku hanya ingin tahu, bahwa sedikit harapan bagiku masih ada. Kemarin, saya sempat ikut tes P3K, mas. Banyak sekali pesertanya. Muda-muda kulidahnya pinter, pinter banget. Saya sempat merasa minder, saya merasa grogi, mas. Karena saya sudah tua, IT tidak menguasai, mas. Waduh. Tapi, mau gimana lagi orang, satu-satunya harapan tinggal itu, mas. Saya kalau, mau daftar CPNS, usia saya kan sudah lebih dari 35. Sudah tidak mungkin, mas. Hanya satu-satunya harapan, saya tinggal ikut, tes P3K itu. Urusan, nanti saya diterima, atau tidak, itu nanti urusan belakangan. Itu Allah yang menentukan, mas. Yang penting, saya sudah mencoba. Saking groginya, mas. Itu, kacamata saya itu ketinggalan. Ketinggalan di sepeda. Aduh. Dan. Di situ, konsentrasi saya, betul-betul sudah buyar. Konsentrasi saya sudah, sudah tidak ada. Jadi harapan saya sudah, sudah tipis. Lepas sudah masuk, saya juga tidak menyerah. Lah kok, soalnya panjang, panjang banget. Untuk, saya yang guru setua ini, ini, dengan mata saya ini, yang sudah tidak jeli, untuk melihatnya, kemudian membaca juga sudah sulit, susah, mas. Maksud kami, ini, apalagi, masih dituntut waktu, yang harus tepat, mas. Ah, tapi ya sudah lah, mas. Semampu saya. Tapi, hasilnya ya begitulah, mas. Bisa dikatakan, dipungkirakan, memang, sudah tidak namun, mas. Berarti, pengalaman, mengajar yang sudah lama sekali, dengan ikhlas, dengan penuh. pengabdian, tapi tidak bisa, menembus, paking gitus. Dengan pakaian putih, dan selana hitam, yang telah budar ini, saya ingin mencoba, mendapat sedikit harapan, yang sudah lama, di nanti-nanti. Banyak sekali soal, yang tidak aku mengerti, saat tes tadi. Mungkin, teori-teori, yang ada lebih penting, daripada praktek, pengabdianku selama ini. Menangis, iya, mungkin, hati kecil ini begitu. Namun, semangat untuk, menjadi palita, bagi anak-anak ini, tidak pernah sedikitpun, redup. Hanya karena, hasil harapan pasu ini, yang dikembalikan. Yang penting, anak-anak saya, murid-murid saya ini, bisa, meningkat pendidikannya, dan, juga, bisa, lebih, sukses, dari saya. Saya, penuh, perjalanan, penuh, dikirim-kirim ini, semoga, murid-murid saya, tidak seperti saya, lebih sukses, dan, lebih meningkat, hidupnya. Itu saja, doa saja, untuk, murid-murid saya. terima kasih. Terima kasih.